Halo guys kita ketemu lagi ya jadi hari ini aku mau bikin ala-ala eksperimen video-video iseng aja rada gabut ini malam-malam guys jadi ceritanya kali ini aku mau nge-versusin kecepatan dua Tamiya yang kalian sudah lihat Super Astut dan Victory Magnum ada Magnum nih tapi bukan es krim Oke jadi kalau kita lihat untuk mereknya ini Mi 4WD Tamiya ini yang yang Super Astut Black special ini dari merek Imek harganya Rp30.000 lah ada yang 25 ada yang Rp30.000 seperti itu dan untuk yang Victory Magnum ini ini adalah dari merek Mowang harganya sekitar Rp70.000 nah kalau lihat kalau kita lihat di sini untuk yang Astut ini ini aku pasanginnya standar box banget ya belum ada yang setting-setting aku atur-atur aku rubah-rubah nggak ada cuma paling bagian rollernya ini roller yang bagian tengah ini kalau dipasangin di depan soalnya nyanggret jadi rollnya rollernya ini nyangkut ke rodanya karena ini kan Tamiya Astut itu rodanya gede seperti di video unboxing kemarin jadi aku tuker ke bagian yang tengah ini ke bagian tengah sebenarnya muter sih cuma stikernya rada mengap jadi tadi kelihatan kayak gangster sebenarnya ini lancar semuanya lancar semuanya dan untuk perputaran rodanya aku settingnya ini cuma yang belakang ya kalau aku setting 4WD atau roda roda empatnya muter atau gimana ya dalam bahasa anak-anaknya coba kalian komen 4WD atau roda empatnya muter itu kayak berat sering banget loncat ya sering banget loncat juga kayak berat juga kayak lambat kayak gitu jadi aku aku putusin buat roda apa gear penyangkut roda belakang ke depan ini aku buang jadi jadi sekarang cuma roda apa ya belakang aja yang muter gitu nah sekarang tinggal untuk yang victory magnum dari moang ini kalau ini aku semuanya juga setting standar nggak ada yang aku rubah sama seperti tadi paling apa ya ya kayak tadi apa soal gear belakang kedepan ini nggak aku pasang juga biar pemuternya di bagian belakang aja jadi bisa dibilang ini Tamiya standar motornya di namanya juga masih standar bukan yang setan kayak si Tamiya seharga nasi padang itu enggak enggak itu setan jadi belum aku versus-in nah kira-kira lebih kenceng yang mana nih Tamiya seharga 24.000 imej black astut dengan moang seharga 70.000an victory magnum Oke aku akan mengetesnya dengan baterai legend absc sebenarnya kalau aku mau tes pakai baterai Fujitsu itu pasti kekencengan guys pasti kebanteran dan pasti keluar jalur itu itu gitu pasti banget sih beberapa kali aku coba baterai Fujitsu itu baru di charger dipasangin di ini ataupun di ini pasti loncat rada susah sih karena Tamiya ini kan Tamiya murah belum pada stabil rollernya juga masih ya matir sekedar muter kayak itulah jadi aku pasangin pakai baterai Legend aja Oke ini aku lepas dulu ini keduanya masih masih baru ya kalau pakai baterai ini absc sepertinya kecepatannya standar kayak itulah ya enggak cepat-cepat banget akhirnya kita bisa melihat pertandingan yang murni tanpa keluar jalur untuk aturannya sekarang nanti Tamiya aku akan taruh di kanan dan di kiri langsung aja muter keduanya sampai sampai yang bisa nyundul atau bisa nggak apa bisa nabrak bagian belakang dari sebuah Tamiya kayak gini gelap berarti ini yang belakang yang menang ya karena saking cepatnya bisa ngeput terus karena lintasnya nggak lebar nggak bisa nyalip kayak truk-truk di setinjau lawik bukan jadi otomatis nabrak ya kayak gini ini aturan aku sendiri sih kalau di kampung jadi kalau di track yang belakang sampai nyundul roda belakang ini yang Tamiya depannya itu yang belakang menang Oke dan ini adalah posisi starnya jadi nanti Tamiya ini seperti tadi akan melaju dengan start yang berbarengan jadi kalau kalau muter-muter-muter-muter sampai yang salah satu ke belakang nabrak tek ini berarti yang belakang menang ataupun yang ini tek itu berarti yang menang yang yang belakang yang bisa sampai nyuntung lah istilahnya ya ini seru-seruan aja gabut-gabutan kira-kira aku sendiri juga penasaran banget cepet yang mana sih Tamiya kedua ini harusnya enggak ada yang loncat sih harusnya kalau ada yang loncat ya kita ulangi aja lah ya ini aturan-aturan hiburan sendiri aja selamat menikmati selamat menikmati